Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen Setelah gue diskusi sana-sini sama temen-temen di Tarisland soal emblem Dari kita yang kira ini tuh bug, sampe akhirnya tau kalo ini adalah emblem bagus gitu Jadi pada video kali ini gue akan membuktikan emblem mana yang terbaik untuk meningkatkan DPS Eits, bentar dulu guys Gue mau kasih tau kalo ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya Ini dia, win top up Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih game yang kalian mau Kemudian, kalian masukin data kalian Habis itu kalian pilih nominal untuk top up-nya Habis itu kalian pilih metode pembayarannya Dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill Untuk mendapatkan diskon Sebelum memulai, gue mau kasih info dulu Kalo emblem yang akan gue jadiin pembuktian itu adalah emblem Shatter dan emblem Crush Dan kedua emblem ini cuma ada di kelas Shadow Swordsman, Ranger, atau Match Jadi untuk kelas lain, saat ini lu pada gak bakal bisa dapetin emblem yang ini Untuk cara kerja kedua emblem ini Jadi saat karakter lu memasuki battle mode alias lagi dalam posisi bertarung Kalo Crush itu lu bakal dapet buff critical rate sebanyak 2% setiap 1 detik Jadi ya semakin lama lu bertarung, semakin gede critical rate yang lu dapet Nah kalo Shatter, itu buat yang combo Jadi ini tuh sama kayak Crush Kombo lu bakal meningkat sebanyak 2% setiap 1 detik selama battle mode Nah tapi minusnya di kedua emblem ini adalah Setiap kali lu sukses critical ataupun combo Emblem ini akan mereset statusnya Nah ini yang sempet jadi perdebatan kalo kedua emblem ini sebenernya jelek gitu Karena ada resetnya Tapi setelah gue dan temen-temen gue mencoba untuk otak atik Dan mencari tau lebih detail Ternyata ada trik untuk manfaatin emblem ini menjadi emblem paling bagus Untuk digunakan oleh para DPS Disini gue bakal langsung membuktikan aja Tapi sebelumnya gue mau makasih dulu buat Voltus yang udah mau minjemin karakternya Oke biar fair alias adil Gue bakal pake fitur combat assist alias macro yang disediain sama Tarisland Biar gak ada tuh yang namanya skill issue Bang skill itu telat 1 detik Bang skill ini telat 3 detik Bang lo skill issue Bodo amat Terus juga untuk equipment in scrap stone gue gak bakal ubah apa-apa Paling yang berubah itu ya cuman emblem aja Karena kan pengen ngetes emblem gitu Oke udah fair ya Oke disini juga untuk 2 emblem diatas gue bakal gonta ganti ya Jadi ada yang pake emblem level 1 juga Tapi ya gue usahain biar gak dapet note 50% Karena ini pengaruh juga Oke disini gue akan mulai pake emblem standar yang direkomendasikan gue sendiri Dan player-player NA, CN yang main shadow swordsman tipe cunning Intro selamat menikmati dan hasilnya disini 2468 ya oke lanjut disini gue bakal pakai kedua emblem yaitu Shatter dan Crush selamat menikmati dan hasilnya 2747 dan ini jauh lebih tinggi ya lanjut disini gue ganti lagi pakai emblem Shatter doang tapi disini gue ada barengin sama Invasion ya soalnya Invasion itu bisa ngebantu combo damage selamat menikmati selamat menikmati dan hasilnya 2325 ini jauh banget cuy rendah banget yang keempat disini gue ganti lagi pakai emblem Crush doang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan hasilnya 2606 lebih tinggi cuy nah yang terakhir gimana kalau Crush ini gue gabungin sama emblem Overload soalnya emblem Overload ini bisa ngebantu critical damage selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Waduh Dan hasilnya 2764 Ini yang paling tinggi Jadi kesimpulannya disini Crush sama Shatter itu adalah emblem bagus yang bener-bener bisa ngeboost damage karakter lu Dan intinya kalau lu tipe combo Lu pake aja Crush Kalau lu tipe critical Lu pake aja Shatter Jadi kebalikannya Lewat kedua emblem ini Lu bisa manfaatin 2 jenis damage Yaitu combo damage dan critical damage gitu So itu dia untuk video pembuktiannya Kalau misalnya lu pada ada pendapat yang lain Atau ada masukan yang lain Boleh banget langsung komentar di bawah ya Thank you for watching And see you on the next video Bye